Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama, marilah kita pendenkkan kudu dan kutusyukur ke hadratullah yang telah memberikan kita nikmat, hidayah serta inawah sehingga salat sehat ini kita diberikan sehat Salamat salam kita cerah berdua dengan kita Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam kita nanti-nantikan siapapun yang terima kasih saya hormati bapak fitri emas ganti selalu guru mafal agama dari teman-teman saya yang saya cintai perkenankanlah saya disini akan sedikit menceritakan tentang keutamaan sholat dari seorang muslim dalam agama islam sholat itu adalah kewajiban dan merupakan tiang agama siapanya sholat yang dijangit siapa yang sholat tepat waktu pasti akan mendapatkan pahala yang dijangitakan oleh Allah sallallahu alaihi wa sallam tapi sayangnya banyak orang yang sholat saja malas-malas bahkan menjelang sholat waktu berikutnya baru guru-guru ambil wubu dan sholat itu sama saja dengan mengandalkan kewajiban ada sebuah cerita tentang sholat di suatu desa tepat pukul 10 pagi terdengarlah suara azan dari masjid utamanya sotak orang-orang di dosa terkejut pada abang gerama kenapa yang segini surah azan kalau suhu pas minyak udah lama tapi kalau azan suruh pas minyak terlalu cepat apakah muazzin yang meninggau atau lagi lupa terhapai lalu berguna-guna warga desa mendatangi masjid setelah azan selesai berguna kemudian salah seorang berguna kepada muazzin kenapa bapak azan kan belum waktunya sholat juhur dengan tertawa semua azan nah bapak itu tahu kalau belum azan juhur tapi ketika azan pas dijam kenapa tidak pernah datang akut semua penuduk terdiam mungkin besar mungkin sadar kalau mereka sudah mengabaikan perintah Allah lalu si muazzin kembali berkata kalau bisa setiap azan itu bapak dan ibu langsung keseminan sholat berjamaat biar dapat pahala dia tertawa sambil menuju kamarnya cerita itu bisa jadi bukti kalau sebenarnya banyak orang muslim yang mengerti soal kewajiban sholat yang benar seperti apa tapi praktiknya tidak bisa maksimum semoga cerita ini bisa menginspirasi sekian ceramah dari saya semoga bermanfaat terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati